Proses pencarian korban tanah longsor di Tegal Gede masih berlangsung hingga selasan 16 November. Sebelumnya terjadi kejadian talut longsor di sebelah barat jembatan temu Irang Gerdurjo, Tegal Gede, Karanganyar. Dari kejadian itu mengibatkan Sastro Setu tertimbun longsoran talut setinggi 20 meter. Tim SAR TNI beserta dengan relawan sejumlah 176 orang dikerahkan dalam upaya evakuasi tersebut. Kepala Basarnas Kabupaten Karanganyar Arief Sugiyarto kepada Tribun Solo.com pada selasan 16 November menuturkan beberapa kendala yang dialami di lapangan. Kepala Basarnas itu juga menuturkan mengenai kemungkinan besar korban masih di TKP sekitar 3 hingga 4 meter dari titik longsor ketika mereka sedang bekerja. Tim SAR beserta TNI, Polri dan juga relawan yang bertugas terus melakukan upaya pencarian dimulai pada pukul 6.40 waktu Indonesia bagian Barat. Pencarian dilakukan dengan cara manual mengingat medan yang berada di antara tebing sehingga alat berat tidak dimungkinkan untuk turun ke lokasi. Pencarian dilakukan dengan cara manual mengingat medan yang berada di antara tebing sehingga alat berat tidak dimulai pada pukul 6.40 waktu Indonesia. Kemudian bagaimana proses berlangsung? Pada siang tadi itu keय tylko kecil. Pada siang tadi itu akhirnya peningkangan talut atau peningkangan talut di Peper зачujemy. Seperti B arbets Hillium dan P 사람이 pekerja yaitu segera TRI Sastra Sedu keluarga Jakubbo kecen dan sehterangan. Begitu, Nek. Ya, kemudian bagaimana proses berlangsung?